Halo kelas 4, selamat pagi. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu tentang letak nada di dalam garis paranada. Hayo, siapa yang masih ingat garis ini? Ada 5 garis dan 4 spas. Apa ya namanya? Ya, betul. Ini adalah garis paranada yaitu garis paralel yang tersusun dari 5 garis yang jajar dan 4 spasi tempat di mana notasnya jelok dituliskan. Nah, kalau yang ini garis apa ya yang ada di atas dan di bawah? Ya, betul. Kita menyebutnya sebagai garis bantu. Karena sesuai dengan fungsinya, garis tersebut akan memberi kita bantuan saat kita meletakkan not yang ada di luar garis paranada. Nah, kalau yang ini simbol apa ya? Hayo, siapa yang masih ingat? Nah, gambar pertama ini adalah gambar tableclap atau biasa kita sebut dengan kunci G. Yaitu simbol yang kita gunakan untuk menunjukkan letak nada dalam ring suara sopran, alto, dan tenor atau untuk menunjukkan letak nada-nada yang tinggi. Nah, gambar yang kedua adalah bass cleft atau biasanya kita menyebutnya dengan kunci F. Nah, ini adalah simbol yang kita gunakan untuk menunjukkan letak nada dalam ring suara bass atau suara yang rendah. Nah, kita mau belajar ya, gimana sih penulisan nada tengah pada garis barangnya ya? Nah, ternyata nada tengah itu dimulai dari garis gantung pertama. Dan perhatikan not angka yang diguliskan tanpa titik ya. Lalu, kita akan mempelajari cara menuliskan nada tinggi pada garis barangnya. Nah, ternyata dimulai dari spasi keempat. Lalu, ada titik di atasnya. Semakin tinggi, semakin banyak juga titik di atas angka. Yang ini agak sedikit berbeda, karena untuk nada rendah kita menggunakan bass cleft. Lalu, titiknya terletak di bawah angka. Semakin rendah, semakin banyak juga titik di bawah angkanya. Ingat-ingat ya! Nah, kita bisa lihat di gambar ini adalah penggabungan dari table cleft dan bass cleft. Nada yang Bu Natali berikan kotak biru adalah nada yang tengah, yang bisa kita sebut dengan nada do tengah. Minggu depan, kita akan mempelajari cara memindahkan not angka ke notasi balong. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye!